Pagi ini Kita panen Panen padi Mari kita lihat Seperti apa Wah disini sudah Menggunakan mesin ya Jadi proses Panen padi Berjalan lebih cepat Teman Ibu Lihat Terima kasih Malekas man Malekas man Terima kasih Sudah Seperti apa Apakah Malekas man Terima kasih Oh, ini gede. Oh, ini gede. Berarti bersih kebi berarti? Ya, bersih. Ini bukan gede sampai bisa? Bisa sampai. Nyaman berarti? Nyaman. Temur boleh. Oh, masuk TV nih, Kak. Kita lihat di sana juga sudah selesai. Sekarang sudah enak. Dengan kecanggihan teknologi, proses panen padi lebih cepat. Kalau dulu, waktu saya kecil dulu itu, dari pagi sampai siang, bahkan hampir sampai sore, baru selesai. Eh, sekarang sudah pakai teknologi. Dari tadi pagi sekitar jam berapa ya? Jam 6 ya? Sekarang sudah jam hampir pukul 8, 2 jam sudah hampir selesai. Nah, ini dia. Senangnya jadi petani itu ketika sudah proses panen, panen-panen bersama, kerja bersama. Demai, Bu. Ibu minta di syuting. ingin ngarit apa ngarit ya bahasa indonesianya 3 bulan panen berarti nanam padi 3 bulan langsung panen yang mana lagi yang mau dipanen itu juga mau dipanen senang bu yang mempanen bu ya namanya panen nanti setelah dipanen dijemur dulu bu ya padinya dijemur dulu sampai kering setelah itu kalau mau dijemur dulu padinya di padinya dijemur dulu gabahnya dijemur dulu dikeringkan setelah itu kalau mau dijadiin beras ya digiling atau diseleb kalau mau disimpan masukkan karung gitu ya taruh di gudang oh gitu banyak gudangnya bu oh banyak habis kalau disana sudah selesai dipanen lanjutkan bagian disini setelah itu nanti kita lanjutkan di bagian disana ada lagi padi yang disebelah sana itu enggak tahu sih kelihatan enggak disini ayo kita lihat lagi menjadi seorang petani itu sebenarnya sih menyenangkan karena banyak pemikiran anak-anak muda zaman sekarang seakan-akan menjadi petani itu tidak ada harapan padahal kalau kita kelola dengan baik manajemennya baik dan paham mengenai pertanian hasilnya itu bagus tidak akan kalah dengan profesi-profesi lain justru mbak-mbak seperti contoh mbak-mbak saya sendiri itu bermodelkan tanah yang sawah itu mampu menghidupi berapa ya sekitar 10 anak mbak saya kan punya 10 anak bermodalkan cukup dengan sawah itu sudah mampu menghidupi kehidupan sehari-hari bahkan sampai menyekolahkan anaknya hingga sarjana kita lihat lagi mesinnya ayo man syuting man video ini video ini video ini hai 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 lekas mandi-mandi ya boleh 12 12 tip benteng man kita lihat sebentar mesinnya seperti apa hai 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 jadi dalam proses panen padi itu tidak ada hal yang terbuang sia-sia mengapa demikian karena ketika padi sudah dipanen kemudian pohonnya atau dari batang dari padinya itu bisa untuk digunakan sebagai pakan sapi atau sebagai makanan nya sapi jadi tidak bisa tidak tidak terbuang sia-sia bisa digunakan secara keseluruhan padinya ya untuk kita kemudian batangnya ataupun pohonnya itu bisa untuk sebagai pakan sapi atau bahkan untuk dibuat sebagai anyaman-anyaman yang lain tidak ada yang terbuang sia-sia ya itu sih tergantung pribadi masing-masing mungkin males pakai langsung dibuang ya terserah juga sih cuma kebiasaan petani itu sih pasti pohonnya itu dikasih untuk buat makan sapi kan gratis seorang tempat Aqui menemukan fajitas terasa disini hahahaha siete lama jijå ada yang enggak ada berapa yang enggak 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 hahaha hahaha ya kare-reng 2 ini boleh hehehe lihat apa yang berhasil lupa video ada man hehehe aku lihat udah remah itu poin hehehe 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 ya iyalah hehehe 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 iya bisa ada pak hehehe hehehe apolah dia orang orang arabnya gak deh siapa mah genteng hahaha 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 ia ganteng gini ganteng ngarang gawalan gak merasai hahaha ya sudah sampai disini dulu videonya terima kasih sudah menonton video panen padi ini semoga teman-teman ikut merasa senang juga sampai jumpa di video selanjutnya dadah selamat menikmati